Cara membuat speed ramp seperti ini Drag audio ke timeline Beri mark pada beat audio Lalu drag video ke timeline Karena disini videonya masih landscape Jadi kita ubah menjadi portrait Masuk ke efek control Untuk rotasinya buat jadi min 90 Dan seleksi video yang ingin digunakan Setelah selesai Beri efek warp stabilizer pada video Agar video bisa smooth dan stabil Kemudian next video Dengan cara klik kanan pada video Pilih next Kemudian tekan al pada keyboard Kalau ke atas sampai keyframe video muncul Pilih bagian mana yang ingin dipercepat dan diperlambat Kemudian klik kanan pada icon fx ini Pilih time remapping Kemudian speed Lalu add keyframe Untuk bagian ini Kalian tarik ke atas Lalu sesuaikan dengan mark audio Untuk icon ini Tarik ke kanan Kemudian yang tengahnya ini Tarik ke kiri Ini fungsinya untuk apa? Agar video cepat Kelambat itu Lebih smooth Perpindahannya Setelah itu Tahan shift Untuk menduplikat video Klik kanan Pilih speed direction Lalu jentang reverse speed Untuk video reverse nya ini Speed nya saya kasih naik Sisa video nya disesuaikan dengan mark audio Untuk video selanjutnya Lakukan hal yang sama pada video sebelumnya Disini kan speed nya kurang mulus Jadi saya menggunakan plugin tambahan Buat adjustment layar Dan letakkan di bagian speed video Setelah selesai Klik adjustment layar Pergi ke efek Video efek Revision plugins Di revision plugins Kita pilih efek RSMB Kemudian drag ke adjustment layar Kemudian duplikat adjustment layar Ke semua speed video Dan selesai Terima kasih telah menonton